Oke guys, di masa-masa Corona yang sudah menggila tapi kita tetap kirim, 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 kirim ke Ganjuk. Jadi Mas Awin lagi menyiapkan video untuk ke customer. Ya, untuk video untuk pengecekan mesin apakah normal atau tidak. Kita cek. Ya, Mas Awin lagi menyiapkan atur strategi guys. Oke, alamatnya. Oke, alamatnya ke Ganjuk, ke Pak Warsito. Oke guys, oke kita lihat. Bantu langsung kita akrorik, kita langsung print aja. Oke, ini Mas Awin lagi ngetes mesin dan kita kirim video. Ya, ini dia bergerak dengan sempurna atau lancar. Yang artinya mesin sudah kita siap packing. Ya, ini mesinnya sedang dites print menggunakan software DTG akrorik. Dan mesin berjalan dengan lancar tanpa colok tinta. Jadi tanpa colok tinta, printer, berjalan, running well. Dan setiap video-video yang kita buat untuk video ini nanti dikirimkan ke setiap konsumen. Jadi untuk mengecek bahwa mesinnya itu sebelum dikirim, kita sudah QC. Sudah cek mesinnya ini. Dan kita berikan tanda di motherboardnya. Ini Pak Warsito ngancuk. Jadi seperti itu guys. Jadi memang IPDTG sangat begitu ketat dalam QC-nya. Jadi tes print, tes tombol, maju-mundur, dan segala macam. Oke, dan masih berlangsung. Kita lanjut ke next proses. Oke, ini pakai wrapping ball. Kita siapkan mesinnya. Masodic in the house. Jadi sekali lagi, sebelum kita menyiapkan mesin ini, kita sudah cuci tangan. Ya sudah cuci tangan Pak Sodik, awin. Udah ya, udah. Dan kita juga tidak ada gejala yang tidak diinginkan. Jadi kita, Alhamdulillah, perumahan kita sudah ada karantina dari RW. Di video-video sebelumnya, kita sudah ada membuktikan bahwa perumahan kita itu memang sudah steril. Dan insya Allah aman. Karena satu perumahan kita ini satu kampung. Yaitu kampungnya Akbar Tanjung. Jadi kita bisa diatur lah oleh satu pemimpin, yaitu ketua RW. Lanjut ke proses wrapping ball. Proses wrapping ball sedang berlangsung. Jadi sekali lagi, untuk kalian yang jauh di sana. Karena kondisi kita banyak toko offline yang tutup di mall-mall. Jadi kita manfaatkan keadaan dengan cara membuka toko online di rumah kalian masing-masing. Sangat-sangat mudah kalian hanya membutuhkan uang sebesar 19 ataupun 18,8 kalau mau ngambil sendiri. Atau bulan ini lagi diskon Rp1.300.000, itu harganya cuma Rp17.500.000, sudah sama hotpress. Seperti itu. Jadi hanya dengan uang sebesar itu, kalian sudah bisa membuka usaha di rumah kalian online. Dan kita manfaatkan keadaan yang mana toko-toko offline sedang tutup di masa Corona ini. Oke, jadi untuk apa lagi? Langsung saja kalian hubungi admin.ib.dtg. Oke, dan kita lihat proses packaging sedang berlangsung. Ya, sudah di wrapping ball guys. Jadi tinggal masuk ke dalam dus. Oke, ya kita masukkan ke dalam dus. Ya, kita kasih tripleknya dulu di bawah. Jadi ujung-ujungnya sudah ada busa. Ya, kita angkat. Ya, tinggal dimasukkan semua tinta ke dalam dus. Oke, cek hidup. Oke, ini sudah dimasukkan tinta dan segala macam. Kaos polos, setelah semacam, sudah masuk ke dalam. Sudah rapi. Ini untuk Pak Warsito di Nganjuk. Ini Pak, mesinnya sudah diselesaikan. Sudah dieksekusi. Tinggal nanti nunggu indah kargo. Dan indah kargo nanti nunggunya di depan perumahan. Jadi perumahan kita itu steril. Nggak boleh ada orang masuk. Jadi seperti itu. Dan kami memang sangat mengutamakan keamanan, keselamatan atas wabah corona ini. Jadi perekonomian, sekali lagi perekonomian tidak boleh lumpuh. Kecemasan tidak boleh berlebih. Dan kita terus menaikkan perekonomian Indonesia. Kita buka toko-toko online di rumah masing-masing. Dan kita manfaatkan keadaan. Jangan lupa senyum hari ini. Terus. Oke, guys. Kembali lagi dengan saya dari Ninja ID DTG. Dan ini pengiriman kita ke Nganjuk. 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 Jadi dia pakai hotpress. Ordernya pakai hotpress. Ini hotpressnya sudah diselesaikan. Ini pengiriman. Nganjuk. Pak Warsito. Pak Warsito. Ini DTG-nya. Oke. Pak Warsito. Pak Warsito ini. Tadinya itu dia. WhatsAppnya sudah lama dia. Pak Warsito ini WhatsAppnya sudah lama. Dia bilang dia nggak bisa apa-apa. Tentang krimpet DTG ini. Alias pemula habis. Dan saya video call ke Pak Warsito. Pak Warsito. Jadi konsumen kita yang jago itu adalah konsumen kita yang dikirim. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena rata-rata konsumen yang training itu. Dia nggak nonton video tutorial, Pak. Saya bilang kayak gitu. Karena dia sudah merasa dia sudah training di tempat kita. Dan tidak perlu lagi untuk nonton video tutorial. Makanya yang training di sini itu rata-rata kurang jago menurut saya. Karena dia tidak mau mempelajari lagi di rumah. Tapi Pak Warsito. Saya bilang. Kalau dikirim mesinnya itu dikirim. Jadi Bapak mau nggak mau nonton video tutorial. Dan akhirnya Bapak jago. Dan saya bilang. Nanti mencoba mesinnya itu. Jangan diisi tinta dulu, Pak. Jadi seperti itu. Kata-kata si Pak Warsito. Oke, siap. Masuk akal. Kata Pak Warsito. Dan akhirnya dia transfer dan order mesin kita. Dan ini yang terjadi hari ini. Di musim Corona ini. Jadi untuk kalian. Sekali lagi. Jangan terayu oleh rasa cemas yang dimunculkan oleh USA. American League Cup. Dan sekutu-sekutunya. Bahwa kecemasan itu disebarkan. Dan akhirnya perekonomian lupuh. Dan kita. Nah, sebagai anak muda yang mempunyai jiwa pengusaha. Mempunyai jiwa untuk bakit. Dalam perekonomian Indonesia yang saat ini. Di masa Corona ini. Kita harus bakit. Dan munculkan toko-toko online. Dan manfaatkan online. Di tempat kalian masing-masing. Dan mulai munculkan ide-ide. Seperti seumpamanya. Pembuatan aplikasi di web. Jadi kalau di klik. Nanti ada kaos. Dan ada desainnya. Jadi kalian di rumah. Tinggal kirim-kirim. 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 Seperti itu. Jadi banyak ide yang bisa dimunculkan. Di dunia online ini. Contohnya kalian harus buka web. Bikin web. Bikin Instagram. Terus share-share di Facebook. Karena kenapa? Karena kan sekarang itu nggak bisa ke mall. Toko-toko baju tutup. Jadi kita manfaatkan itu. Seperti pembuatan kaos kupel. Pembuatan kaos yang sesuai dengan minat customer. Supamanya desain yang dia suka. Desain musik. Desain Corona. Dan segala macam. Jadi kita manfaatkan lah. Kita mulai membuat atau menyediakan desain-desain yang unik. Untuk disablon oleh calon pembeli kaos kita. Jadi seperti itu. Banyak ide-ide hal-hal yang untuk kaos ulang tahun. Untuk kaos samaan keluarga. Supamanya bajunya samaan Corona. Lawan Corona. Hashtag stay at home. Banyak dan segala macam. Oke. Dan itu saja yang saya kasih sedikit masukkan. Semoga bermanfaat. Dan kita lihat. Nanti pengirimannya ini pakai anjing tindakargo. Dan kita sudah hubungi pak tindakargo. Dan nanti kita kirim lagi ke depan rumah. Stay tune terus di channel Youtube kita. See you next time. Oke guys. Pengiriman ke Nganjuk. Oke guys. Kali ini pengiriman kita ke Nganjuk. Dan seperti biasa kita bawa mesinnya. Depan dia sikut. Depan dia pemas. Kita ambil mesinnya dulu. Oke lanjut lagi ke perjalanan. Oke sudah sampai. Kita masuk mesinnya. Oke sudah ready. Masker. Jadi ini kayak di film-film di USA. Dan sesuai dengan yang dia pengen. Buat video seperti orang-orang USA. Terjadi di setiap negara. Akun. Mana dik? Jum. Anjuk. Ngunjuk deh ramai lah dik. Jawa Tengah. Jadi itu video untuk Instagram dan ini untuk Youtube. Taruh mana Witsi gue? Tidak. Oke kita ke depan ya Pemash. Tutup dulu pintunya. Biar gak goyang. Kita langkat ke depan ya Pemash. Tegi dok. Oke sudah sampai di depan. Oke ini DTG ini. Tangkut tidak kargo. Sudah ada depan. Oke. Ini lihat. Ini ada kantor pos. Tidak karirnya jauh banget. Anjay. Di musim Corona jadi mahal. Tidak orang ini jadi pusat. Abang ini loh kosong. Musim Corona kosong. Tidak banget. Jangan terlalu cemas guys. Corona mah timbang flu. Ya bang ya. Laki-laki yang dianin omongan nganjing. Jadi ini hot press ya. Wah ini juga. Printer guys. Jadi. Balamnya printer. Bahan. Oke. Ini kirim kemana weh? Nganjuk. Nganjuk nih. Hot press guys. Sama pasinya ya guys. Oke. Ini udah kelar. DTG. Tutup lang dulu bang. Tutup. Selamat datang guys. Buruan guys. Bang ini bang. Jadi gak boleh salaman deh. Oke. Terima kasih. Bayo. iri manah. 飛ik supernatural merah. Terima kasih.